Intro Suasana duka menyelimuti kediaman Jafar 49 tahun, warga desa Kenongosare, kejamatan Soko, Kabupaten Tuban. Warga silih berganti datang untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian Jafar. Jafar meninggal setelah diserang dan disengat ratusan tawan Vespa Afinis atau biasa disebut tawandas. Sebelumnya meninggal dunia, korban sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit daerah. Namun nyawanya tak tertolong lantaran banyaknya sengatan di tubuh korban. Korban disengat tawandas saat pulang dari sawah. Dalam perjalanan pulang, korban berteduh di bawah sebuah pohon mangga. Tak jauh dari pohon tempatnya berteduh, ternyata ada sarang tawandas berukuran besar yang bersarang di pohon bambu. Nah, saat itu korban diserang dan disengat ratusan tawandas hingga tersungkur. Warga yang mengetahui korban dalam kondisi tak berdaya tersebut langsung menolongnya dalam membawa korban ke puskesmas tempat. Namun karena kondisi korban yang tak kunjung membaik, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah Tuban. Korban setelah beberapa hari mendapatkan perawatan medis, senyawanya tak tertolong. Selanjutnya, jenazah korban langsung dimakamkan oleh keluarganya di makam desa setempat. Sejak Lejapar itu di sengat ya, itu baru ketahuan bahwa disitu ada sarang lebah yang besarnya sebegitu besar, yang menurut kita selama ini pengalaman gak pernah lihat kecuali yang ada disini. Nah, ya taunya ada sarang disitu ya, pada saat setelah ada sengatan itu, yang tubuhnya Lejapar hanya ratusan sengatan itu. yang menurut orang itu sengatanya memang beracun. Sengat setawandas. Terus korban gimana Pak setelah kesengatnya? Setelah itu ditolong oleh warga, terus dilarikan ke puskesmas, sempat dibawa pulang, dilarikan lagi ke rumah sakit umum itu. Terus sekarang? Nah, sekarang kondisinya beliau sudah meninggal, Kak Pundut. Sementara itu pihak keluarga mengikhlaskan kejadian yang menimpa keluarga almarhum, sehingga pihak keluarga tidak akan menuntut pihak manapun atas kejadian tersebut. Hari ini meninggalnya kenapa Pak? Itu, kemarin hari itu pernah di, apa itu, makan tawon. Di sengat tawon itu? Di sengat tawon. Tawon apa Pak itu? Tawon, seperti tawon itu loh, nak ngarani, weng jawa ini kutawon das. Banyak Pak sengatannya itu? Sengatannya itu banyak sekali, di tangan-tangan gitu, bekas sengatan itu. Selain di tangan, di mana aja Pak yang disengat itu? Mungkin ya, di itu, di kepala juga ada. Terus sempat di rumah, dibawa ke rumah sakit nggak ini Pak? Iya, sempat dibawa, meninggalnya di rumah sakit ini. Di berapa hari Pak di rumah sakitnya? Di rumah sakit kurang lebih ya, satu minggu. Terus meninggal ini ya? Iya, sampai meninggal di rumah sakit. Itu kejadiannya di sengat itu di mana Pak? Di belakang rumah itu ada pohon bambu, itu ada segumpal rumah, rumahnya tawon itu loh. Mungkin nggak tahu ya, kok terus kabur? Terus nyengat Pak Jafar itu ya? Lari terus itu, sama ngejar Pak Jafar itu. Selanjutnya, warga akan memusnahkan sarang tawondas yang bersarang di pohon bambu, agar tidak timbul korban lagi. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Selamat menikmati.